Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat semuanya Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan selalu bahagia Di video kali ini seperti biasa Aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini Sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa Dan di rumah kayu sederhana Aku awali dulu videoku kali ini dengan nyuci pakaian Ini tuh pagi hari ya teman-teman Alhamdulillah hari ini tuh pak suami libur Jadi kerjaan aku tuh agak santai Makanya ini pun nyuci pakaian tuh hari pun udah agak siang gitu ya Kelar aku nyuci pakaian Lanjut disini aku mau liatin ke kalian Pak suami itu lagi nyapu halaman Kalau hari liburnya pak suami Pak suami itu pasti bantuin kerjaan aku ya Sepertinya puhalaman Atau nyapu rumah Nah itu pasti dibantuin sama pak suami Alhamdulillah pak suami udah kelar nyapu Lanjut disini aku mau keluarkan anak-anak dulu Supaya anak-anak itu bisa main Bisa santai-santai ya Bisa leluasa kejar-kejaran Karena halaman pun juga kan udah bersih ya Jadi kalau mau main pun pasti jauh lebih nyaman anak-anaknya Ini tuh padahal masih pagi ya teman-teman Jadi anak-anak tuh sengaja dikasih keluar Nanti kalau misalnya udah kotor gitu ya Jadi biar mandi dan langsung ditidurkan gitu Kan udah capek gitu ya main-main Pokoknya kalau anak-anak udah keluar Pasti anak-anak itu liar banget ya teman-teman Dikarenakan memang kan mereka itu jarang ya Keluar rumah Nggak setiap hari tergantung Cuaca juga Apalagi sekarang itu sering banget hujan Oke deh sambil kalian ngikutin aktivitas aku Aku mau sapa-sapa kalian dulu Hai mama hai bunda hai semuanya Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini ya Semoga kalian suka Dan semoga apa yang aku share bisa bermanfaat Menginspirasi dan memotivasi kalian semua Dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dina Ibu rumah tangga dan anak kembar Semoga apa yang aku share ini bisa ada manfaatnya Dan jika kalian suka dengan video aku ini Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe ya pastinya Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian nggak ketinggalan setiap aku update video terbaru Dan jika berkenan kalian boleh juga ya untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan aku mau ucapin terima kasih untuk kalian yang selalu share video aku di tab komunitasnya kalian Dan ke seluruh sosial media yang kalian punya Serta aku juga mengucapin terima kasih untuk kalian yang selalu hadir di video aku Yang selalu memberikan komentar yang positif yang membangun Semoga sekit kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan pula Amin amin ya robbal alamin Sambil nemenin anak-anak main di luar Cucian aku tadi udah kelar juga ya Udah dikeringin juga di mesin cuci Lanjut disini aku jemurin Padahal cuaca itu nggak terlalu panas ya teman-teman Tapi nggak apa-apa lah ya Aku jemurin Semoga nggak hujan Jadi pakaian aku itu bisa cepat kering Pokoknya kalau pak suami itu udah libur kerja Aku itu bener-bener merasa santai banget ya teman-teman Kayak masak pun itu santai Kayak mau tidur siang pun itu bisa Ya walaupun cuma sekali seminggu ya Aku merasakannya Tapi setidaknya aku ada merasakannya gitu ya Alhamdulillah sih Kalau misalnya pak suami di rumah Terkadang aku disuruh sama pak suami Untuk tidur siang Jadi kadang tuh aku gantian gitu teman-teman Sama pak suami Jadi pas anak-anak tidur itu aku tidur Jadi nanti pas anak-anak bangun Aku jagain anak-anak dan pak suami yang tidur gitu Karena kan kasihan juga ya Pak suami juga pasti capek banget Oke ini lanjut ya teman-teman Ini tuh di siang harinya Jadi disini tuh aku mau masak Aku tuh mau masak gulai, nanas Dan ikan asin atau santan gulai, nanas gitu ya Jadi disini tuh aku mau tumis dulu bumbunya Bumbu yang aku pakai ini pun super simple banget ya teman-teman Aku tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe Terus cabai rawit sama cabai merah Terus jangan lupa juga dikasih ketumbar bubuk sama kunyit bubuk Karena tadi aku gak pakai kunyit ya ketika aku memblendernya Setelah di blender itu langsung ditumis ya teman-teman Ditumis dulu sampai bumbunya itu agak harum Supaya gak ada ya bau langungnya Aku baru pertama kali nih teman-teman Masak gulai, nanas baru ini Aku tuh agak takut sebenarnya ya Aku takut kalau misalnya rasanya itu gak enak Tapi Alhamdulillah sih kata Pak Su ya Ketika ini tuh udah mateng Kata Pak Su ini tuh bener-bener enak Jadi memang sih ya ini tuh lumayan enak gitu teman-teman Dan aku juga kasih serai Aku juga kasih daun salam Dan beberapa lembar daun jeruk Pokoknya kalau bikin bumbu kayak gini Aku yakin kalian tuh jauh lebih jago ya Daripada aku Setelah bumbunya itu mateng Lanjut disini aku mau kasih santan nih teman-teman Merhubung nanasnya itu juga gak banyak ya Jadi aku juga kasih santannya itu gak terlalu banyak Aku tuh masak gulai nanas Dikarenakan stok di kulkas itu udah gak ada ya teman-teman Stok di kulkas itu cuma tinggal ikan asin Jadi aku tuh bingung banget mau masak apa Dan Pak Suami lihat ada nanas di samping rumah Itu lagi berbuah Dan buahnya itu udah lumayan gede gitu Jadi makanya Pak Suami minta aja Untuk nanasnya itu digulai Atau disantan Jadi akhirnya ya Inilah ya Akhirnya aku tuh masak gulai nanas Tapi aku campur pakai ikan asin gitu Nah ini ya teman-teman Setelah bumbunya atau kuahnya itu mendidih Lanjut disini aku masukkan nanasnya Ini tuh nanas yang masih muda ya Tapi ini tuh Walaupun kelihatannya sedikit Insya Allah ini tuh cukup ya Buat kami karena kan cuma berdua ya Kami makannya Anak-anak belum bisa makan ini Masih pedas gitu ya Oke setelah nanasnya itu setengah mateng Lanjut juga aku masukkan untuk Ikan asinnya Diaduk-aduk sampai Benar-benar Tercampur gitu ya Dan kalau misalnya udah mendidih ini tuh Udah bisa ditinggal ya teman-teman Oke sambil nungguin gulainya itu mateng Lanjut disini aku mau nyusun piring Ini tuh tadi pak suami ya yang cuci piringnya Alhamdulillah sih Dicuciin sama pak suami Ini tuh piringnya banyak ya teman-teman Dikarenakan kemarin itu Aku gak sempat buat nyuci piring Dikarenakan anak-anak itu Kena sariawan teman-teman Jadi mereka tuh rewel banget Akhirnya aku gak bisa gitu ya Buat nyuci piring Makanya ini tuh dibantuin sama pak suami Nyuci piringnya Dan inilah baru aku susun Kalau anak-anak udah rewel kayak gitu Aku tuh gak terlalu mementingkan banget ya teman-teman Untuk kerjaan rumah itu kelar Aku lebih mementingkan dulu Untuk ngurus anak-anak Kalau untuk masalah kerjaan rumah Insya Allah sih pak suami itu Juga ringan tangan dalam membantu aku Nah lanjut deh teman-teman Ini juga aku mau beresin kopi Jadi kemarin itu ada beli kopi Tapi belum diberesin Jadi ini tuh mau aku beresin dulu ya Aku potong-potong sekalian Aku mau susun-susun kopinya ke tempatnya Terkadang tuh habis beli kopi tuh Karena males ya teman-teman Buat nyusun langsung Jadi ditunggu dulu moodnya itu kumpul Kalau moodnya udah kumpul Insya Allah kopi ini bisa terbereskan Nah ini nih teman-teman Untuk gulanya itu udah mateng Udah kelihatan berlemak gitu ya Jangan lupa deh pokoknya dikoreksi rasa Kalau udah rasanya itu udah mantul Berarti yaudah udah mateng lah ya berarti Nah disini aku juga mau keluarkan ya Daun-daunan dan juga seraihnya Supaya ntar tuh gak diambil gitu ya Takutnya nanti kemakan pula kan Makanya disini aku keluarkan Nah disini aku juga salin ya teman-teman Langsung Alhamdulillah teman-teman Untuk menu kami hari ini tuh bener-bener nikmat Bikin nambah nasi Pokoknya buat kalian yang belum pernah nyobain Gulai nanas dicampur sama ikan asin Kalian wajib banget cobain ya Ini tuh rasa-rasanya bener-bener mantul banget Alhamdulillah Oke lanjut lagi teman-teman Ini di sore hari Jadi aku tuh diajak sama Pak Su buat keluar Sebenernya bukan diajak sih ya Cuman aku yang ngajak Pak Su ya Aku ngajak Pak Suami buat ditemenin beli susu anak-anak Dikarenakan susu anak-anak itu tinggal sedikit Jadi takutnya kehabisan gitu ya Jadi makanya disini Masih apa namanya tuh Kayak cuaca itu masih bagus gitu ya Maaf ya belibat ngomong ya Cuaca bagus Jadi aku buru-buru deh ya Buat beli susu anak-anak Apalagi kan sekarang tuh musim hujan ya teman-teman Hujan tuh gak tentu-tentu kapan turunnya Jadi kadang tuh susah mau beli susu Kalau beli susu di warung-warung Biasa itu lumayan mahal teman-teman Kalau beli susu itu jauh lebih murah Seperti langsung ke minimarket gitu ya Seperti Indomaret atau Alfamart Untuk tempat beli susunya itu sendiri Gak jauh ya teman-teman Dari rumahnya sekitar 5 kilo gitu Dari rumah Nah ini sih kakak nih teman-teman Yang aku gendong Comel banget ya teman-teman Mukanya itu Apalagi bibirnya itu manyun-manyun Kalau emang di atas honda memang kayak gini ya Anak aku Dia tuh gak bisa bersuara teman-teman Dan kelihatan lah itu Tai lalatnya Oke ini kami udah sampai di Indomaret Jadi lanjut aja disini Aku mau langsung Buat beli susu ya teman-teman Aku sih gak ada ya beli-beli yang lain Terus juga gak ada Mampir-mampir ke tempat lain Pokoknya habis pulang dari Indomaret ini Kami tuh langsung pulang ke rumah gitu Maaf ya teman-teman Untuk kualitas videonya Ketika aku di Indomaret ini Aku tuh gak ngeh Ternyata Agak sedikit goyang gitu ya Jadi Agak sedikit kurang bagus Pengambilan gambarnya Gapapalah ya teman-teman Insyaallah Di next video Kalau aku bikin video belanja seperti ini lagi Aku insyaallah akan berusaha untuk memperbaikinya Nah inilah ya teman-teman Susu anak-anak Ini tuh susu yang paling murah ya teman-teman Kalau aku sendiri sebenarnya gak terlalu memperhatikan merk susu ya Yang penting susunya itu anak-anak suka Dan anak-anak itu Gak ada ya gejala-gejala lain yang dirasakan anak-anak ketika minum susu ini Dikarenakan aku juga kan beli susu ini menyesuaikan dengan budget aku ya Alhamdulillah sih susu Fidoran Smart ini anak-anak suka Dan alhamdulillah anak-anak juga gak ada ya gejala-gejala yang dirasakan anak-anak Makanya susu Fidoran ini lumayan cocok sih Cocok buat anak-anak dan cocok juga di kantong aku Mumpung di Nomaret Aku disini juga mengajak kalian buat survei harga minyak goreng nih teman-teman Minyak goreng yang lagi melambung tinggi Yang sekarang itu lagi naik daun banget ya teman-teman Ini dia harga minyak goreng Yang ternyata itu masih stay aja di harga 30 ribu Eh salah 40 ribu ya Yang 2 liter Yang 1 liternya itu bahkan ada yang lebih dari 20 ribu ya teman-teman Wow banget Nah ini kita udah sampai ya teman-teman di kampung lagi Ini udah mau sampai ke rumah Oke deh sampai disini dulu ya video aku kali ini Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye bye